Halo semuanya Ini Mas Chris sama Beliwira Nah hari ini kita mau lanjut Ngobrol tentang sejarah Tentang sejarah Indonesia Sebenarnya ada banyak orang tertarik Like Subscribe di channel ini Dan kasih sugesti Kayak kasih saran Kita bisa bikin video tentang sejarah apa Atau tentang Ya mungkin tentang kayak Hal-hal mistis mungkin Bisa Boleh percaya sama mistis gak Ya ataupun apa terserah Ya dan komen juga kamu dari mana Ada beberapa orang yang udah Komen dari Pulau paling utara Di Indonesia dan aku belum kenal tempat ini Juga Penasaran buat semua orang Tahu tentang semua pulau semua daerah Di Indonesia Keren Ya dan hari ini Kita ngobrol tentang sesuatu Lucu ya Sebenarnya kita udah ngomong tentang keluarga ku Dulu nasionalis Tapi Ya mungkin sekarang kayak Fokus lagi ke Mas Chris nya Kayak saya mau tanya-tanya tentang Mas Chris nih Sejauh apa sih sebetulnya Dia tahu tentang Sejarah ya Sejarah Belanda dan Indonesia Iya Mungkin kamu bisa nanya Bercanda kayak Dulu kamu Kamu dulu tuh Kalo seandainya kamu lahir dulu Gimana? Kalo seandainya Iya Kamu lahir di jaman dulu Iya Bukan lahir jaman sekarang Iya Kamu lahir di jaman Sebelum Indonesia merdeka Iya Terus kamu jadi tentara Belanda Iya Menurutmu kamu jadi orang Jadi tentara yang kayak gimana? Apa kamu ikut Ngebunuh orang-orang Indonesia Orang pribumi Atau kamu jadi Pro Indonesia Menurutmu gimana? Misalnya nih Pertanyaan apa itu? Kalo aku sudah di Tentara ya Lebih bagus Kalo ya Kan banyak juga Tentara Belanda yang Justru malah pro Kepribumi Iya bener Atau kamu malah Memantai Indonesia Kalo personalitasku sekarang Ya kalo aku yang orang sama Aku Suka keadilan Terus kalo aku lihat sesuatu yang Aku gak setuju Apasih gak ikut Seandainya Pilihannya Terus pilihannya Ya aku membela Membelot Kalo kamu gak ikut Membela Belanda Kamu dibunuh Gapapa Gapapa Lebih bagus dibunuh Daripada Menjajah orang Atau membunuh orang Tapi Aku mau nanya Yang dilakuin pemerintah Belanda Pada saat itu Ya Menurutmu bener gak? Yang mereka ngelakuin? Ya mereka kan Menjajah Indonesia Ya Mereka ambil Hasil alamnya Rempah-rempahnya Ya Terus mereka paksa Orang pribumi Untuk bekerja Kalo itu Menurutmu bener gak? Gimana aku bisa Gimana aku bisa Bilang bener Kalo Orang Ngebunuh banyak orang Ambil barangnya orang Manfaatin Orang Aku gak Gak ada orang yang bisa Bilang itu bener Kalo bilang itu gak salah Ya aku gak tau Kalo orangnya psikopat Gimana Tapi aku gak tau Gimana orang bisa setuju Sama Menurutmu Ya Penjajah Kamu Meskipun kamu ada Keturunan Indonesia Ya Karena Leluhurmu itu kan Orang Hindia Belanda Indo Belanda Kan Terus menurutmu itu Kamu sekarang kan Pasport masih Belanda Belanda Ya dan kamu Fisik kamu Fisik Belanda Afrika ya Kayaknya Fisik Babu Ya 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 Belanda Kamu ada Ngerasa kayak Rasa bersalah gak Apa yang dilakuin sama Orang-orang Belanda Jaman dulu Gak 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 soalnya Ya Keluarga ku dulu Nasionalis ya Mungkin Sebelum-sebelum yang Tapi kan gak Gak semua orang tau Iya Gak butuh keturunan Indo-Belanda Iya Kalo kamu ditanya Kamu dari mana Kan kamu bilangnya dari Belanda Iya Ada kayak ngerasa kayak Beban gak Bawa nama Belanda itu Pasti Misalnya orang gak Tau cerita Yang kemarin di Warung Aku bilang aku Dari Belanda Terus Orangnya Bercanda company Gitu Terus Gimana perasaannya Ya Aku tahu keluarga ku Benar gak Company Dan mereka membela Indonesia Terus Ya Agak Lebih Itu bikin aku Mau Ngomong aku Indonesia Aku dari Indonesia Aku cuma gak Ngomong itu Khususnya orang ketawa Kalo aku bilang aku Aku punya dari Indonesia Atau aku punya keturunan Indonesia Terus Ya Kayak video Nanti dikat aja Gapapa Terus Ya aku Aku mau bilang Aku Indonesia Ya mungkin Indonesia campur Indonesia Tapi Ya ada yang Langsung bilang Kamu company Kamu ngerasa kayak Ada ngerasa kayak Sedih gitu Gak Dikit Ya dikit Karena kan gak semua orang Tau kamu keturunan Kalo aku 100% Belanda Sama memang itu Ya pasti dulu ada banyak Orang di Belanda Petani juga Yang gak tau apa-apa Tentang politik Atau tentang India Belanda Atau yang Di Surinale Tapi kalo aku boleh tanya Sebetulnya Sebagian besar Masyarakat Belanda Setuju gak sih sama penjajahan itu Belanda menjajah Indonesia Tau yang Hal pertama Pemerintahan Yang VOC Ngapain di Nusantara Berdagang 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 Sama Itu di Banda Pulau Banda Ya Di Banda Dekat Maluku Berdagang Berdagang Pala Sama Cengkeh Terus Mereka gak mau Mereka berdagang Sama Inggris Sama Arab India Sama Cina Tau mereka ngapain Ngapain Ngabunuh semua orang Di pulau Mereka gak Mau ngebunuh semua orang Mereka Sewa Mereka bayar Samurai dari Jepang Buat Menggal kepala semua orang di pulau Oh jadi VOC Iya Bayar Samurai Seorang Samurai dari Jepang Iya Untuk ngebunuh orang Pribumi Semua Gak ada orang Yang asal Asal Banda Yang Gak ada Benuk Kita panggil Inggris Genocide Genocide Gak ada yang bisa setuju sama itu Terus kalo misalnya gini Sebetulnya kan hampir semua negara pernah menjajah dan dijajah Iya Termasuk kayak Indonesia kan juga pernah menjajah negara lain Iya Meskipun bentuknya waktu itu belum Indonesia lah Anggap kayak gitu Masih zaman kerajaan-kerajaan Iya Tapi kan saling menjajah dan dijajah gitu ya Iya Terus kayak begitu Perputaran dunia tuh kan terus kayak begitu Iya Kalo Ada pilihan Ini skenario Iya Indonesia perang lagi sama Belanda Sekarang 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 misalnya Kamu pilih mana Tergantung Iya Perangnya dari Kamu kan tau sekarang Zaman sekarang perang Iya Bisa karena apa aja Iya Bisa karena ekonomi Iya Bisa karena politik Iya Bisa karena Masalah kedaulatan ya Kayak teritorial Iya Kayak gitu ya Contoh kayak Indonesia sama Malaysia kan gak pernah akur Iya Selalu aja ada masalah Iya Masalah perebutan pulau atau apa Kayak Rusia-Ukraine Sekarang ada pura Ada apa namanya Perang tapi Apa namanya Ya gak Orang Ukraine Gak harus di tentara gitu Iya Kalo orang Rusia Di itu juga udah terlalu banyak Campur tangan Negara lain kan Iya Tapi kalo kamu misalnya nih Kita perang lagi Kalo Kamu udah Kamu udah Kamu udah kenal banyak Perang Indonesia nih Iya Kalo Belanda misalkan Menjajah Indonesia Ya Ya Bela Indonesia Bela Indonesia Ya Tapi kalo ada konflik ekonomis Yang aku gak tau Kenapa-kenapa gitu Ya aku gak tau gimana Kayak yang orang gak terlalu ikut perang Beda kalo Ya mereka ada masalah gede Mereka kesini buat Memang Menjajah Mereka mau ambil semua barang Indonesia Ya Itu beda ya pasti Bela Indonesia Oh iya Terus Kamu itu Cinta kan sama Indonesia Iya Kamu udah hidup disini Udah 2 tahun lebih kan Iya Dari Februari kan ya Dari Februari 2020 ya 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 udah 2 tahun lebih Iya Kamu udah Ya kamu seneng segala macem disini Makanannya Temen-temen disini Di lingkungannya Iya Terus Apa sih yang Mau kamu cari dari Indonesia Kenapa gak kamu diem di Belanda Ehm Aku udah lama di Brazil juga 2 tahun 3 tahun di Jeddah Arab Dekat Mecca Terus sekarang di Indonesia Aku Punya Kayak peraturan buat hidupku yang Kalo tinggal disatu tempat itu kurang Buat pengalaman hidup Aku belum Aku masih 29 Tapi kalo mau Memang Ngerti Sesuatu Ehm Ngerti sesuatu Ya Tentang Suatu negara Iya Kamu harus tinggal disana kayak 2 tahun Terus Apa aku mau Belajar Disini Aku Belajar Mungkin Hubungan Sama alam Hubungan Emang di Belanda gak ada alamnya Kurang Ya Terus banyak orang udah gak Percaya sama Tuhan gitu Terus Kalo kamu percaya Tuhan gak Dulu aku Khususnya di Belanda Banyak Banyak orang Atis ya Terus Dulu tinggal di Brazil Tempat yang paling Katolik Di dunia Tempat yang palingnya Katolik di dunia Terus di Saudi Arab Dekat mereka Ehm Tapi aku gak punya agama gitu Terus aku Ke Indonesia Ya Kayak tampak Ya Tampak Agamaku Percaya sesuatu ya Tentang mistis Spiritual gitu Tapi gak terlalu Tapi sekarang udah mulai Gak bisa nolak Kalo tinggal di Bali Atau di Indonesia Kayaknya kekuatan Dari Apa yang buat kamu mulai percaya Kalo Tuhan itu ada? Dari Dari Mendaki di alam Dari Ya Dari Hidup di alam Tapi Di Indonesia Di Indonesia Ada Memang sesuatu Ya kayak Kuatan Khususnya di Bali Ehm Kamu pernah ngerasain langsung? Ngerasa langsung Kayak gimana? Coba jelasin Halusinasi mungkin? Ya Ya juga Dari Langsung dari alam Tapi juga Apa namanya Yang Aku ngerasa kecil Kayak Kadang-kadang kita ngerasa Kita manusia Kita penting Atau kita Pintar Tapi Kita Tiba-tiba Kita ambil Apa namanya Kayak dipukul Wuh Gak Aku memang kecil Pas aku udah mendaki Di gunung Terus aku Lari Tiba-tiba Takut gitu Lari Panik Terus udah Pas aku di Flores juga Tiba-tiba di gunung Aku gak minta izin Naik gunung Pas aku naik motor Langsung Hujan Deras Dingin Aku pakai Kaos Aku gak punya mantel Jaket Aku lupa Aku pikir Indonesia selalu Panas Ada gunung Terus setelah itu Aku mulai minta izin Itu kayak Gunungnya ngomong sama aku Harus minta izin Gitu Hmm Ya Kayak Virasat gitu ya Ya Kayak Natural Atau natural Kayak Ya kayak Dapet bisikan gitu kan Kayak whisper gitu Ya Ya Pas aku mulai mendaki Juga Selalu ada pura Terus Ya Mungkin percayaanku Belum masuk Agama ini Agama ini Tapi aku Percaya Ya Seribu Sepuluh Ribu tahun yang lalu Kita mungkin Belum bisa Nulis sama itu Ya Kita memang Cuma bisa ngerasa Langsung Dari Kalau kita bisa Panggil Tuhan Atau Kalau di jamaika Panggerja Atau yang Ya Itu kekuatan Itu aku bisa Gak bisa nolak Dan itu Setiap kali Lebih penting Terus Kamu kan sekarang Udah mulai percaya Tuhan Ya Ataupun apalah sebutan Tuhan Kan banyak sebutan Untuk Tuhan Banyak Banyak banget Sebenarnya dulu Ada beberapa suku Ada percayaan Sendiri Tapi Tuhan masih sama Agama Terus Apa yang membuat Atau menjadi alasan Kamu Gak percaya sama Agama Atau belum memilih agama Ehm Itu memang Dulu Dari Di Belanda Ya Banyak orang yang Gak punya Ya Gak punya agama Ya Tapi Yang aku gak pilih Itu Ya Mungkin aku mau Ngerasa sendiri Aku mau ngerasa Ya Mungkin anehnya Buat orang dengar itu Tapi aku mau Ngerasa langsung Dari Dari Alam Jadi istilahnya Kamu gak mau ikutin Aturan-aturan agama gitu Ya Aku udah punya Ya Aneh ya Buat orang Dengar Ehm Apa nama Pendapat Ya Orang Yang gak ikut Kayak peraturan Ya Ya Karena kan Dunia Sebagian besar Ya Sebagian besar kan Semua orang Punya agama Ya Orang gak punya agama Juga banyak Bahkan Orang yang beragama Tapi Tidak menjalankan agamanya Juga banyak Jadi Ya Aku udah Aku Kadang-kadang ada sesuatu Dari alam Kayak Aku gak minum Aku gak makan gula Tiba-tiba Tiba-tiba ada sesuatu Aku bikin Jus Kayak yang jus hijau Ya Minumnya itu Kayak kebetulan Tiba-tiba aku Ya kayak Berarti kamu Ehm Percaya mistis juga ya Kan Iya Hantu Kayak gitu-gitu Dulu gak Sekarang Sekarang Percaya Aku udah di hutan Malam-malam Jalan di hutan Terus Tiba-tiba aku mulai Apa ya Kayak Nari Iya Tapi aku Dekat debeng ya Dulu pas di luar itu Kita tinggal dekat Ehm Terus aku Wah aku takut Terus Langsung pulang Terus Ngerasa mual Dua hari Tiga hari mual Terus Pas disini Di tempat ini Aku main musik Sampai malam Aku hampir di Mungkin Ya gak tau Kalau disuruh pahan Atau itu Tapi juga mual Satu minggu mual Terus ya Aku percaya sama mistis juga Oke Oke Berarti Berarti Semenjak tinggal di Bali Sudah mulai percaya dengan Tuhan Iya Percaya dengan Ya intinya kekuatan Selain manusia kan Itu yang pertama dari Pancasila ya Iya Ketuhanan yang Maha Esa Iya Tuhanmu apa Ya itu Gak tau Ya gak ada namanya Apa Tuhan alam Alam Ya Menurutku Ya Tuhan Yang semua Tuhan sama ya Cuman mungkin kita kasih nama Ya mungkin sebutannya Atau beda Ya terlalu kuat buat kasih nama Ya Ya Oke Yang penting Yang penting Intinya hidup itu adalah Saling berbuat baik kesesama manusia Sama Dan alam Iya Enggak merusak alam Enggak Berbuat jahat Iya dan itu juga Kita ngomong tentang Penjajah yang Ya Kita harus baik sama semua manusia Ya Penjajah itu kan tidak Tuhan Iya Menurutku ya Kalau mereka bertuhan dan mereka Percaya sama adanya Tuhan Mereka gak akan ngelakuin itu Iya Tapi banyak sekali orang Zaman sekarang Berbuat jahat Mengatasnamakan Tuhan Ya Gak boleh Ya Itu Gampang banget Yang peraturan pertama Dihidup ya Itu bukan Ya dihidup memang Memperlakukan orang lain Kayak kamu mau Memperlakukan diri sendiri Iya Gampang Terus Selain Di Bali ini Kamu cari tentang budayanya Bali Terus kesibukan kamu sehari-hari apa sih Musik Tela diri Ya Musik Beladiri Masak Masakan Indonesia Nanti aku bikin Vlog masak Sama Sekarang Youtube Terus Kalau untuk Sehari-hari Iya Selain bermusik Kamu rata-rata ngehabisin waktu dimana sih Habisin waktu dimana Ya Apa cuman diem di kamar Atau Ngapain Sekarang Youtube Aku mau Fokus ke Youtube Fokus ke Youtube Dan bikin beberapa Dulu Aku pikir cuman podcast Tapi aku Punya ide buat Bikin kayak Hampir kayak Chris TV Yang punya beberapa channel Satu podcast Tentang sejarah Tentang ya itu Filsafat Itu Pendidikan Satu Orang sederhana Interview sama Orang Indonesia Yang Engga Orang istimewa Ya Orang yang Menarik buat Interview Ya Orang yang Cinta Indonesia Orang Bule Yang cinta Indonesia Yang bisa bahasa Indonesia Gitu ada banyak Di Bali Sama mungkin Di masa depan bikin dokumenter Atau Itu sama video Aku di Alam Terus ada banyak ide Yang aku mau Bikin Kalau subscribe Pasti nanti Bisa lihat Atau kasih saran Mau lihat Video apapun ya Buat hari ini mungkin Ya Cukup ya Terus Nanti Kita ngobrol lagi Kita ngobrol lagi Tentang Mungkin kayaknya Di video selanjutnya Kita kayak mau bikin Kayak saya mau nanya Si Chris ini Tentang Mistis mungkin Atau Mungkin tentang Sejarah lagi Bisa Ya Ya intinya Di video kali ini cukup Terima kasih banyak Matur Swoon Matur Swoon Hatur Nuhun Suksama 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 Yo